1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Di telangkas Polda Sulawesi Selatan menggelar romba polisi cipik jajaran Polda Sulawesi Selatan yang diadakan dalam rangka hari lalu lintas Bayangkara ke-68 tahun 2023 dengan tema modernisasi pelayanan pola antas presisi mengawal pemilu damai untuk Indonesia Maju. Kepolisian Resor Kabupaten Pindrang keluar selagi juara 1 dalam final polisi cilik tahun 2023 yang berlangsung dimal finisi poin Makassar 14 September 2023. Untuk juara 2 dirai oleh Polres Nrekang, sedangkan juara 3 disematkan ke grup pocil Polres Tades Makassar. Harapan 1 dirai oleh Polres Wajo dan harapan 2 Polres Sidrap, sedangkan untuk harapan 3 diberikan Polres Lutimor. Polda Sulawesi Selatan Pembangsaan 07 Boros Timbalas Pembangsaan Jaya Juara Pertama Jina Lomba Polisi ini Polisi Ciri Boros Kintrang Yang mampu mempertahankan juara pertama Luar biasa sekali Final Lomba Pocil yang berlangsung semarak tersebut Dibuka oleh Waka Polda Sulsel Brikjen Pol CH Potopoi Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Imade Agus Prasatya mengatakan Tujuan dan manfaat pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai salah satu Upaya Polda Sulsel Untuk mengenalkan sejak dini kepada anak-anak Tentang pentingnya Kedisiplinan berlalu lintas Dan termasuk juga dalam implementasi Transformasi menuju Polri yang presisi Selain itu, Lomba Polisi Cilik Dapat membentuk pendidikan karakter anak Sejak usia dini dalam memupuk Kesadaran berlalu lintas Sehingga anak-anak tersebut dapat menyuarakan Kesadaran tertib berlalu lintas Kepada masyarakat di sekitarnya Terlebih dahulu dimulai dari lingkup terkecil Yaitu lingkungan keluarga Serta dapat menciptakan generasi muda Yang disiplin berlalu lintas Sebagai efek jangka panjang di masa depan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati